Ini Masjid 6 Suhada, lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah 750 ribu rupiah aja, jadi ini 500 jutaan nih barang Sekarang udah habis 310 Masya Allah, tuh udah pake keramik, laponnya tinggal Granit tuh, kayak marmer Masya Allah nih, sampai juga kita kesini Masjid 6 Suhada, ngapa namanya Masjid 6 Suhada? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 Di kilometer 50 ya Itu kan simbol memperjuangan dakwah itu Kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 Suhada 6 Suhada itu, 6 Suhada dipasang disini 6 Suhada Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah, luar biasa Uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Tuh, bisa Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah ya Satu call aja Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semesta Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dan ini di dalam Dalam, di dalam Lihat lah Tuh, lihat tuh masjidnya Tuh imamnya di situ tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja dari keningnya di bawah Part ketiga yang gak bisa diganggu itu naik gunung dan aktivis 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 Gue apa Kegiatan gue selingkuh Dasar Dasar Rocky Krul Karena itu mengandung risiko dua-duanya Naik gunung dan selingkuh Mengandung risiko Oke itu Kan no joke Oke saya balik pada Tema kita Malam ini Kita ingin pastikan bahwa Pengetahuan kita tentang reasoning Legal reasoning Adalah sumber pertama Untuk debat di ruang sidang Tapi kebiasaan itu gak ada di kita Saya gak dengar pengacara yang kuat logikanya Pengacara-pengacara besar yang cincinya tujuh disini Kalau beginian tuh Tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen Tapi diselesaikan lewat transaksi under table Amplot tukar amplot Bukan akal-tukar akal Kita gak saksikan perdebatan di depan hakim Sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar Kalau ada perdebatan hakim akan ikuti logiknya tujuh Dimana terjadi falisis Dimana terjadi afrikundiam Apa itu Fakultas hukum Jadikan fakultas hukum itu Fakultas hukum yang didalamnya ada Legal reasoning Legal Yang disebut fakultas hukum sekarang Itu fakultas undang-undang FUU Bukan FH Dan kita kaget Fakultas undang-undang Disingkat FAK Karena itu kan Jadi Itu bagiannya Sekarang kita pergi pada Dalam upaya kita Untuk mengubah Kurikulum Karena kurikulum itu adalah Sumber pertama kekacauan Pendegakan hukum di Indonesia Kurikulum Fakultas hukum Yang kacau Yang mau diperbaiki Tapi dengan kekacauan yang baru Coba kita Coba saya Di dalam Studi hukum kontemporer Orang lagi belajar sekarang Tentang Feminis Juris kudayaan Dimana basis keadilan itu Berbeda Dengan laki-laki Karena pengalaman perempuan Tentang justice Tentang keadilan Beda dengan pengalaman laki-laki Saya kasih contoh Misalnya Kalau Di depan pengadilan Ada seorang perempuan Mental kita Dari awal Menganggap bahwa Ini perempuan Merengek untuk minta keadilan Karena dia akan bilang Saya perempuan Kata perempuan Identik dengan lemah Right? Merengek Apa benar perempuan Lebih lemah dari laki-laki? Sinopsis kebudayaan Bilang iya Perempuan itu lemah Sinopsis kebudayaan Kamu tadi Namanya Faris Pernah menstruasi gak? Kalau Faris Sebagai laki-laki Disuruh mengalami menstruasi Seperti perempuan Hari kedua Dia pingsan Gak mampu dia Pernah angkat beban 10 kilogram gak? Pernah angkat beban 10 kilogram? Pernah Perempuan juga bisa Angkat 10 kilogram Jadi apa Bihanya Kalau cuman angkat Secara fisik Mampu Kalau Anda Disuruh melahirkan Bukaan keempat Anda tewas Jadi di mana Kekuatan laki-laki? Di dalam Klaim Arogansinya Karena dia Klaim Dia kuat Kenapa? Karena dia bisa Gamparin istrinya Dan istrinya Bisa melawan Tapi istrinya juga Sudah disublimasikan Oleh kultur Bisa bawa perempuan Harus tunduk Tadi saya Bicara dengan teman Dari Pontianak Jumlah perkawinan Sorry Jumlah perceraian Di Ketapang itu Seribu di atas Seribu Kasusnya KDKRT Yang menuntut perceraian Karena KDKRT Pasti perempuan Aduh berapa Karena laki-laki Tapi karena perempuan Sekarang kita lihat Kemudian kita Rumah tangga itu Disebut sebagai Istana perempuan Tapi KDKRT Justru berlaku disitu Bahkan sebagai Silent crime Silent crime Jahatan yang Terselubung Yang baru bisa kita Terobos setelah Ada undang-undang KDKRT Dulu gak bisa Karena dianggap Wilayah privat itu Adalah Tempat Paling aman Bagi perempuan Begitu data dibuka Rumah yang disebut Sebagai Istana perempuan Ternyata adalah Ladang pembantaian Laki-laki Killing field Jadi anda bayangkan Berhadapan Menyembunyikan Kekerasan itu Crime itu Disebut Silent crime Ada Berapa Anak Tentak duit Atas nama Harmony Saya gak ngomong Tentang fenomena Linda Artis Tapi begitu Sinopsisnya Karena cara pandang Bawa perempuan itu Adalah Dan itu Terhubung dengan Peradapan patriarki Yang mensponsori Hukum Sejak Zaman Aristotle Aristotle bilang Begini Perempuan itu Adalah Anak-anak Yang bertubuh besar Otaknya gak tumbuh Penghinaan Padahal kita tahu Aristoteles adalah Bapak yang mempengetahuan Tapi kenapa Dia mesti ucapkan Bahwa perempuan itu Adalah Anak-anak Yang bertubuh besar Karena feudalisme Junto patriarki Ketika itu Menganggap Feudalisme Junto Yang Sesuai dengan Patriar Apa Patriar Patriarkis Ngerti aku Tapi aku Gak paham sebenarnya Bagi perempuan Begitu data dibuka Rumah yang disebut Sebagai Istana perempuan Ternyata adalah Ladang pembantayan Laki-laki Killing field Jadi anda bayangkan Peradaban menyembunyikan Kekerasan itu Crime itu Disebut Silent crime Peradaban menyembunyikan Silent crime Silent crime Basisnya adalah Aristoteles Yang menganggap rendah Perempuan Perempuan adalah Apa tadi Anak-anak yang bertubuh besar Otaknya tidak berkembang Luar biasa Atas nama Harmony Saya gak ngomong tentang Fename Linda Tapi begitu Artis yang mengalami Kekerasan Karena cara pandang Bawa perempuan itu Adalah rendah Dan itu Terhubung dengan Peradaban patriarki Yang men-sponsori hukum Sejak Zaman Aristotel Aristotel bilang begini Perempuan itu adalah Anak-anak yang bertubuh besar Otaknya gak tumbuh Penghinaan Padahal kita tahu Aristoteles adalah Bapak yang mempengetahuan Tapi kenapa dia mesti ucapkan bahwa perempuan itu adalah Anak-anak yang bertubuh besar Karena feudalisme Junto patriarki Ketika itu Yang bisa berpikir rasional Hanyalah laki-laki Dan itu tumbuh terus Berabad-abad Kita berhutang Peradaban pada perempuan Dua perlima abad Kita berhutang pada perempuan Baru kemarin Sepuluh tahun lalu Ada undang-undang KDRT Lalu perempuan minta Affirmative action Supaya mampu Untuk duduk setara Menyusun regulasi Tapi banyak laki-laki yang protes Fight dari Sama-sama dong dari startnya Maksudnya perempuan Dapat affirmative action 30% di parlemen Gak fair Itu perempuan Baru nuntut 30% Utang peradaban Kalau dituntut 100% Dengan bunga Laki-laki Mesti dihilangkan Di parlemen 25 abad Perempuan disingkirkan Itu yang menembuhkan Ide baru tentang Feminist legal theory Feminist legal theory Jadi kita Tadi Bagus betul Feminist legal theory Teori Feminist legal Hukum yang Menyokong Kaum perempuan Itu Rocky Gerung Apa namanya Coba jelaskan Asal usulnya Selama sejak Dari Aristoteles Pandangan yang keliru Tentang Perempuan itu Baru Selesai di abad 21 Untuk konteks Indonesia Baru 10 tahun terakhir Muncul undang-undang KDRT Yang melindungi Hak-hak perempuan Dalam rumah tangga Yang selama ini Rumah tangga Dianggap Wilayah yang Yang paling aman Sebelum munculnya Undang-undang KDRT ternyata Di dalam wilayah yang Paling aman Itu terjadi Pembanteian Dari laki-laki Kepada Anak Dan istrinya Sendiri Ih Bagus Ini Rocky Gerung Itu Bisa menghubungkan Ya Dari pemikiran Yunani Purbah Dari Aristoteles Sampai Dipakai Untuk menjelaskan Fenomena Di abad Yang modern Dalam konteks Hukum Di Indonesia Pak Arief Kita gali Sebetulnya Problemnya apa Dan memang Istilah Person in law Subjek hukum Dulu Memang dimaksudkan Laki-laki Perempuan itu Bukan subjek hukum Bahkan Sampai tahun 30 Amerika menganggap Perempuan Tidak punya hak pilih Jadi Dari awal Perempuan Tidak dilibatkan Di dalam Pembuatan Keputusan Padahal Kesejahteraan Adalah fungsi Dari tangan perempuan Kecerdasan Adalah fungsi Dari pendidikan Sejak dari rahim Perempuan Kecerdasan Itu tidak Tidak turun dari Tidak ada Laki-laki yang punya Gen kecerdasan Kecerdasan Itu Ada pada Gen perempuan Karena Menurut Seperti Hukum evolusi Perempuan Melahirkan Generasi Untuk bertahan Karena itu Diberi kecerdasan Jadi Kalau Laki-lakinya Pinter Bukan karena Bapakmu Tapi karena Ibumu Kalau bapakmu Pinter Karena nenekmu Begitu Peradaban Membekali perempuan Dengan kemampuan Evolusi Survive Dan itu Saya terangkan Tadi bahwa Hanya perempuan Yang bisa Melahirkan Dan itu Artinya Penderitaan Tapi bukan Sekedar Penderitaan Fisik Yang sama-sama Kita bisa Pak Kalau saya Dicuntik vaksin Digebuk Semangat Kepercayaan diri Yang tinggi Karena penguasaan Terhadap Teori-teori Yang kaya itu Membuat Rocky Gerung itu bisa Memutar Badannya Sambil Ngomong Dengan Sangat Pedi Dan tidak Ragu-ragu Ini hanya bisa Dimiliki orang Oleh orang-orang Yang memiliki Satu kemampuan Intelektual Yang tinggi Seperti Rocky Gerung Masya Allah Satu pelajaran Yang indah Yang dipancarkan Oleh Rocky Gerung Official Yang subscribernya 1.052.000 Dan Video ini Sudah ditonton 4 hari yang lalu Oleh 183.000 Kita stop dulu Bagian ini Kita potong lagi Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati